Intro Ketua Umum Pateh Amanat Nasional Julki Flihasan atau Julhas mengatakan Presiden Jokowi Dodo tak sepakat jika Putra Bungsung Yaga Esang Pangarep maju pada pemilihan kepala daerah 2024 Hal itu diketahui setelah Julhas melakukan perbincangan dengan Jokowi setelah rapat kabinet Pak gimana kalau Kaesang memanju waguk Jakarta? Waduh! Jangan pak Zul! Julhas sendiri meyakini bahwa Kaesang adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta Ia menyebut bahwa dibutuhkan pemimpin muda di masyarakat sekarang Julhas kembali bertanya ke Jokowi bahwa aturan batas usia pencalon dan kepala daerah sudah diubah oleh Mahkamah Agung atau MA menjadi 30 tahun saat dilantik Namun, Jokowi tetap bersikeras melarang Kaesang maju Meski begitu, Julhas juga bercerita ke Jokowi bahwa Pan sudah mengusulkan agar Kaesang maju pada pilkada Pan ingin Kaesang maju dengan salah satu kadernya yaitu jitaan jadi di Jakarta Padahal sebelumnya, Kaesang sempat didorong untuk berpasangan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto Budi Jiwandono di pilkada DKI Jakarta Namun Budi telah menyatakan tetap dimintai Prabowo untuk berada di DPR Republik Indonesia Pak, bagaimana kalau Kaesang maju Bagut, Jakarta? Waduh! Jangan, Pak Zul! Itu jawaban Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi, iya Tapi kalau dari bang Zulah sendiri, bagaimana melihatnya? Kaesang, karena anak muda, saya malah sudah pernah mengusulkan dulu Dengan Pak, kan saya pernah mengusulkan Pak dulu, 6 bulan, eh bukan 6 bulan, setahun Bagaimana Pak, kalau Jakarta anak muda saja, Pak? Kaesang, setahunnya malu kalau masalah Iya kan? Dan waktu itu memang, karena masih lama waktu itu ya Ya mudah-mudah Pak, Kaesang sama Zita misalnya, saya bilang begitu Waktu itu, nggak bisa Pak Jokowi kan anu Kaesang, udahlah biar itu dulu, kira-kira gitu Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang Tidak bisa Pak, iya tuh siapa yang anu Katanya gitu Yang apa tuh Yang gugat gitu ya Sekarang udah boleh Pak, gugat Saya udah, saya juga udah tahu pertanyaan teman-teman itu apa Pasti seputar tentang KJLTK iya atau enggak Iya Maju Jadi ini kalau, ini kan kalau kita lihat dulu Kalau melihat dari peraturan yang kemarin diubah di EMA Saya memahinkan itu Tapi, itu kan belum masuk ke PKPU Saya nggak tahu prosesnya bagaimana Maksudnya, dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak Karena saya tidak tahu karena saya tidak tahu itu Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain Kalau kita tanya, saya maju atau tidak Tunggu kejujutannya di bulan pagi Ya, dan kita kira itu aja ya Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton